Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam materi ketujuh pada mata kuliah pengolahan citra ini kita akan membahas mengenai konvolusi citra yaitu filtering pembahasan yang kita lakukan pada materi kali ini yaitu spatial filter linear dan yang kedua spatial filter non-linear kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu spatial filter linear spatial filtering atau dapat kita sebut penapisan pada pengolahan citra dapat disebut pula dengan penapisan spasial dalam proses penapisan nilai piksel baru umumnya dihitung berdasarkan piksel tertangga atau netball hood proses-proses yang termasuk ke dalam filter spatial citra adalah pelembutan citra dan penajaman citra image smoothing dan image sharpening kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu low pass filtering image smoothing atau pelembutan citra bertujuan untuk menekan gangguan atau noise pada citra gangguan pada citra umumnya berupa variasi intensitas suatu piksel yang tidak berkolerasi dengan piksel-piksel tetangganya piksel yang mengalami gangguan umumnya memiliki frekuensi tinggi komponen citra yang berfrekuensi rendah umumnya mempunyai nilai piksel konstan atau berubah sangat lambat operasi pelembutan citra dilakukan untuk menekan komponen berfrekuensi tinggi dan meloloskan komponen berfrekuensi rendah kalau kita lihat disini image nya ini merupakan image yang memiliki noise salt and pepper yaitu biti-biti hitam dan putih di dalam gambarnya pada rana spasial operasi pelembutan dilakukan dengan berganti intensitas suatu piksel dengan rata-rata dari nilai piksel tersebut dengan nilai-nilai piksel-piksel tetangganya jadi diberikan citra fx,y berukuran n kali m citra hasil pelembutan gx,y didefinisikan seperti berikut gx,y sama dengan 1 per d sigma r sama dengan m ke 1 sampai m ke 2 kemudian sigma s sama dengan n ke 1 sampai n ke 2 maka x ditambah r y ditambah s dalam hal ini D adalah jumlah piksel yang terlibat dalam perhitungan rata-rata operasi penapisan ini mempunyai efek pemeratan derajat kabuan sehingga gambar yang diperoleh tampak lebih kabur kontrasnya efek pengaburan ini disebut pula sebagai efek blurring maka dari hasil yang kita lihat pada image awalnya ketika dilakukan pelembutan maka hasilnya efek noise atau noise gangguan pada image tersebut tidak terlihat akan tetapi gambar menjadi lebih kabur penapis pada operasi pelembutan citra disebut juga penapis lolos rendah atau low pass filter karena penapis tersebut menekan komponen yang berfrekuensi tinggi misalnya gangguan piksel-piksel tepi dan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah aturan yang terdapat dalam low pass filtering adalah yang pertama semua koefisien penapis harus positif dan berikutnya jumlah semua koefisien harus sama dengan 1 ilustrasi konvolusi dengan penapis rata-rata 3x3 terhadap citra yang mengandung piksel draw kita lihat disini yang kita lihat adalah angka 17 serta 8 yang akan diubah menjadi angka 9 dengan 9 nilai 9 ini diperoleh dari hasil penghitungan konvolusi F aksen 1,1 artinya koordinat baris ke satu kolom ke satu yaitu 17 yaitu 8 ditambah 8 tambah 8 ditambah 8 tambah 17 tambah 8 tambah 8 tambah 8 artinya disini 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 17 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dibagi 9 maka hasilnya adalah 9 beberapa penapis rata-rata yaitu penapis tolorsenoda yang sering digunakan dalam operasi pelembutan ini adalah seperti berikut untuk maskingnya yang dapat kita gunakan dalam low pass filtering berikutnya yaitu high pass filtering operasi penajaman citra bertujuan memperjelas tepi pada objek dalam citra operasi penajaman dilakukan dengan melewatkan citra pada penapis lolos tinggi atau high pass filter karena penajaman citra lebih berpengaruh pada tepi atau edge objek maka penajaman citra sering disebut pula sebagai penajaman tepi atau edge suppurning atau peningkatan kualitas citra apa peningkatan kualitas tepi edge enhancement dalam high pass filtering ini akan meloloskan komponen yang berfrekuensi tinggi dan akan menurunkan komponen berfrekuensi rendah kalau kita lihat pada contoh gambar disini ketika dilakukan proses high pass filtering maka tepi-tepian objek akan jauh lebih jelas dibandingkan pada image awal selain untuk mempertajam gambar high pass filtering juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan tepi dalam hal ini piksel-piksel tepi ditampilkan lebih terang sedangkan piksel-piksel yang bukan tepi akan dibuat lebih gelap aturan dari penapis lolos tinggi atau high pass filtering ini yang pertama koefisien boleh positif negatif maupun 0 yang kedua jumlah semua koefisien adalah 1 maka untuk masking dalam high pass filtering ini yang sering digunakan adalah seperti berikut kemudian kita masuk pembahasan yang kedua yaitu spatial filter non-linear spatial non-linear ini atau kita sebut penapis nirlanjar sebenarnya tidak termasuk kategori operasi konvolusi yang lajim operasi dengan penapis nirlanjar ini dihitung dengan mengurutkan nilai insensitas kelompok piksel lalu mengganti nilai piksel yang sedang diproses dengan nilai tertentu dari kelompok tersebut misalnya nilai median dari kelompok piksel nilai maksimum atau nilai minimum dari kelompok piksel terdapat beberapa jenis spatial non-linear antara lain filter median filter max dan juga filter min filter median ini bekerja dengan mengganti nilai suatu piksel pada citra asal dengan nilai median atau nilai tengah dari piksel tersebut dan lingkungan ketangganya sedangkan yang berikutnya filter max ini prosesnya sama seperti filter median akan tetapi nilai yang diambil adalah nilai maksimal dari nilai piksel yang diambil berdasarkan ketetanggaannya sedangkan filter min ini sama saja seperti filter max hanya yang membedakan adalah yang diambil nilainya adalah nilai minimalnya sebagai contohnya misalkan terdapat sebuah image dengan nilai seperti berikut maka piksel yang sedang diproses adalah yang mempunyai intensitas 35 kita ambil contoh yang kita ambil adalah piksel yang kita olah adalah 35 maka kita akan mengambil nilai-nilai dalam ketetanggaannya nilai pikselnya 10 10 10 11 35 10 9 12 10 maka selanjutnya kita akan mengurutkan nilai piksel tersebut pengurutannya yaitu 9 10 10 10 10 10 11 12 dan 35 maka yang disebut dengan filter min nilai 35 akan kita ubah menjadi nilai 9 ini didapatkan dari nilai paling minim sedangkan median kita ambil berdasarkan nilai yang paling tengah sedangkan filter max kita akan mengambil nilai yang paling tinggi oke sekian untuk pembahasan pada modul 7 pengelolaan citra ini atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih